Oke teman-teman, sebelum ke tutorial, luangkan sejenak untuk subscribe, tekan tombol like, dan jangan lupa share Halo teman-teman, kembali di channel Melodi Romansa Kali ini saya akan bagikan fitur dari Facebook, yaitu Upload Foto 3D Dimana fitur ini hanya bisa dilakukan oleh beberapa jenis smartphone saja yang memiliki fitur kamera 2 fokus Untuk itu bagi teman-teman yang handphonenya belum support fitur ini, simak videonya sampai selesai Langkah pertama, teman-teman ke Playstore, download aplikasi PeaceArt Oke ini gratis, kalau sudah di download, langsung buka saja Kemudian pilih foto yang mau dijadikan 3D, contohnya ini Kemudian teman-teman, pilih timeline bagian kiri, cari ikon pensil Kemudian klik gambar Lalu pilih ikon warna Untuk mencari warna, klik saja Tipo yang begini Kemudian pilih warna abu-abu Untuk baris pertama 0, baris kedua 0 saja Nah ini yang baris nomor 3 Tinggal ubah ke abu-abu Kemudian klik pensil kembali Untuk pensil di sini ada untuk memperbesar Dan untuk opositas Kemudian untuk mempermudah lagi Zoom gambar Lalu block objek utama Sampai penuh Dan usahakan serapi mungkin ya teman-teman Agar hasilnya maksimal Oke ini hanya contoh saja Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri Oke kalau sudah Klik ikon layer Bagian kiri Atas Kemudian klik gambar 2 Kemudian pilih warna Nah warna nomor 2 ini Juga abu-abu Cuman lebih tua Lalu klik centang Kalau sudah begini Klik centang Ini klik buang saja Lalu pilih Kanan atas Simpan Nah ini Langsung klik bagikan Kemudian klik galeri Otomatis gambar sudah tersimpan di galeri Kemudian klik kembalikan Ini klik buang Nah ini gambar asli Juga bagikan Lalu simpan di galeri Kemudian kita menuju ke galeri Cek di piece art Nah untuk gambar asli Kita ubah namanya terlebih dahulu Oke contoh Ini saya mau kasih nama 99 Lalu klik simpan Kemudian Editing nomor 2 juga Diubah namanya Samakan juga Samakan juga namanya 99 Nah Habis ini Teman-teman kasih Garis bawah Atau underscore Kemudian Lanjut tulisan Dep Nah ini wajib ya teman-teman Nah perhatikan Nah perhatikan Untuk resolusi gambar Saya pakai ini Ya contoh aja Ini buat referensi Biar Tidak error dalam pembuatannya Kalau sudah Teman-teman klik simpan Kemudian teman-teman Keluarkan dulu Kita menuju ke Google Chrome Dan teman-teman login akunya Di Google Chrome Nah disini Masih tampilan mobile ya Teman-teman Ubah dulu ke Tampilan desktop Caranya klik Kiri atas Kemudian scroll ke bawah Tentang Situs desktop Kemudian Di URL bar Teman-teman Berhatikan Untuk M Ganti www Nah ini tampilan Sudah seperti Di PC Atau di laptop Teman-teman Lalu saja Klik foto Atau video Kemudian Pilih file Dan file ini Adalah hasil editing Dari Pisa tadi Yang sudah Diubah namanya Tadi Upload Kedua foto Cara Pergantian Nah kita tunggu Proses upload 3D nya Berjalan Nah kalau tampilan Begini Berarti Degagal Dan membuat Foto 3D Ini karena Mungkin dari Editing Ataupun Resolusi Foto Oke kita lanjut Sampai Proses selesai Nah Sudah selesai Kemudian langsung Aja klik Bagikan Oke kita keluar Dari Google Chrome Kita menuju Ke aplikasi Facebook Coba kita Cek Hasil Dari Uploadan 3G Tadi Nah Perhatikan Kuyangkan Handphone Kalian Ke kiri Ke kanan Ke atas Ke bawah Lihat hasilnya Nah seperti ini ya Contohnya Masing ya Teman-teman ya Jadi foto Terlihat Menjadi 3G Oke kalau Dalam proses Editing Pesat Itu mengalami Error atau gagal Teman-teman bisa Hapus Datanya Terlebih dahulu Oke cukup Disini dulu Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Terima kasih Sudah berkunjung Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati